Dewi Api menjadi karakter kandidat musuh utama di film Sri Asih pasalnya nama yang satu ini disebutkan di trailer walaupun hanya sekedar panglima-panglimanya saja banyak yang menganggap Sri Asih akan berkaitan dengan Dewi Api maka dari itu di video yang kali ini kita akan mengenal siapa itu Dewi Api karakter yang akan diperankan Dian Sastro di jagad sinema bumi langit sebelum lanjut ke pembahasan boleh support kita melalui sosial bus dan bisa juga join jadi member agar mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan kalau di komik sebenarnya Dewi Api tidak berhubungan sama sekali dengan Sri Asih karakter ini pertama kali muncul dan identik sebagai musuh dari Nusantara Nusantara sendiri merupakan karakter terkuat kedua di bumi langit setelah Sri Asih dan untuk mengenali Dewi Api agak susah karena dia belum pernah muncul di komik modern bumi langit kita harus melihat komik klasik Nusantara untuk berkenalan dengan Dewi Api karena keterbatasan informasi itu kita hanya bisa mengulas sedikit tentang Dewi Api Dewi Api diperkenalkan sebagai sosok yang menjadi penguasa gunung Mahameru cerita Nusantara melawan Dewi Api sempat disinggung sedikit di komik modern Nusantara diceritakan di Mahameru karakter yang bernama Manto tanpa sengaja membangkitkan Dewi Api setelah mencabut daun bambu yang ada di lehernya wanita jahat dan sakti itu kemudian menebar terornya Nusantara berhasil mengalahkan Dewi Api namun itu hanya sia-sia untungnya Manto datang kembali dan menancapkan kembali daun bambu ke arah leher sang Dewi tapi di lain sisi Dewi Api berhasil dibuat musnah meleleh kemudian mari kita mundur ke komik Nusantara klasik diceritakan ratusan tahun lalu hidup wanita sakti dengan julukan Dewi Api dimana dia menyebar teror berupa membakar kota-kota kerajaan di masa itu Dewi Api dibantu oleh dua orang pengikut setianya Kabalen dan Savitri dimana kedua karakter ini akan kita bahas di video tentang Panglima Dewi Api Dewi Api menguasai ilmu api sihir tapi tidak hanya itu saja dia juga dikenal sebagai ahli sihir yang tiada banding banyak yang mencoba mengalahkan Dewi Api beserta kedua pengikutnya namun mereka semuanya harus hangus terbakar hingga ada seorang yang bernama Empu Yogaswara Empu Yogaswara dengan cerdik menemukan kelemahan dari Dewi Api dia tahu Dewi Api sangat tergantung dengan kedua pusakanya yaitu pusaka Nagageni dan Sewu Agni setelah berhasil mencuri kedua pusaka itu Yogaswara membunuh kedua abdi Dewi Api hal itu membuat Dewi Api marah Empu Yogaswara berkali-kali membunuh Dewi Api tapi karena kesaktiannya membuat tidak masalah meskipun lehernya digorok berkali-kali akhirnya leher Dewi Api dipenggal oleh Empu Yogaswara memakai sebuah daun bambu tentu saja Dewi Api tidak mati karena daun bambu itu namun kekuatan dan kesaktiannya lenyap seketika karena tahu Dewi Api ini tidak mungkin bisa dibunuh maka Empu Yogaswara memasukkan tubuh sang Dewi ke dalam sebuah peti batu dan akhirnya Dewi Api dikubur hidup-hidup di sebuah tempat di Gunung Mahamero sekaligus Empu Yogaswara memberikan kutukan bagi Dewi Api yaitu meskipun dia sudah dibangkitkan Dewi Api hanya bisa bergerak di malam hari saja dan di seputar Gunung Mahamero saja kutukan itu hanya bisa lenyap jika Dewi Api mendapatkan kembali kedua pusakannya jadinya perjalanan Dewi Api di komik Nusantara adalah pertama dia dibangkitkan secara tidak sengaja lalu Dewi Api memanfaatkan beberapa orang untuk dia ubah menjadi kedua abdinya dimana mereka bertugas untuk menebar teror sekaligus mengambil kembali kedua pusaka Dewi Api tapi pertama-tama kedua abdi itu harus membangkitkan Dewi Api dulu dari dalam peti batu setelah dia bangkit dan bisa bebas dari kutukan Empu Yogaswara Dewi Api menebar teror dengan melakukan pembakaran di mana-mana sampai akhirnya dia berhasil dikalahkan oleh Nusantara berarti sudah jelas seberapa sakti dan kuatnya Dewi Api ini terutama karena dia mempunyai dua pusaka yang sangat sakti selain itu penguasaan ilmu sihir Dewi Api sangatlah tinggi belum lagi dia punya dua pengikut yang sangat loyal kepadanya dan meskipun mereka sudah tewas orang lain masih bisa diubah Dewi Api menjadi sosok kedua pengikutnya selain itu Dewi Api juga mampu mengubah orang menjadi binatang itu terjadi kepada salah seorang yang dia ubah menjadi wujud ular intinya Dewi Api ini sudah mempunyai kemampuan sihir tingkat tinggi tapi yang utama adalah dia mempunyai kekuatan api yang sangat kuat jadinya teror yang dimunculkan bisa berupa kebakaran di mana-mana dan mungkin karena itulah ada banyak kebakaran dan api yang muncul di teaser ataupun trailer film Sri Asih yang berarti itu sudah menjadi tanda-tanda kemunculan dari Dewi Api di film ini atau mungkin itu hanya para panglimanya saja terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!